Yo guys, balik lagi di channelku Sudah 27 Kali ini PKXD lagi update nih guys Yang dimana 4 profesi baru sudah hadir di PKXD Profesi pertama disini ada polisi yang gagah berani Terus ada balerina disini guys Terus ada penjaga toko sebagai kasir disini Dan terakhir ada profesi maling Maling profesi? Apakah cuma itu doang update kali ini? Oke langsung aja kita masuk guys Kita lihat apakah ada update yang lain selain 4 profesi ini ya Oke disini event Kuromi sudah hilang nih guys Kemarin siapa yang belum foto-foto guys? Aku lupa buat hari terakhir Tapi untung saja kemarin aku review Yoni kalian Aku udah foto langit event Kuromi yang cantik ini guys Tapi untuk robot, bola bekel, belum aku foto guys Kita lihat suasana di kota guys Disini jen robotnya jadi polisi gitu guys Pake topi, kacamata Jadi pak polisi ya Ladusing berarti Pak polisi gendut Untuk minigame disini crazy run Terus di crazy run ada minigame apa gitu? Disini kalian lihat ada mobil polisi Oh iya sih guys Pas kemarin aku bahas spoiler Emang ada mobil polisi ya guys ya Oh iya ada pak polisi disini guys Dicari rubah nih ya 1.500.000 gem guys Gila Aku jadi kepo nih guys Coba aku masuk ke dalam arcade-nya ini Crazy run-nya jadi pengganti apa gitu? Diperbaiki crazy run-nya guys disini Terlihat jelas di pulau Di sebelah toko hewan Oh jadi kita gak perlu lagi masuk ke arcade guys ya Tinggal di kota aja guys Masuk crazy run-nya ya Yang dimana pas spoiler kemarin Katanya crazy run Lompatan kita lebih tinggi guys Kemarin juga dispoiler Kalau gak salah Ada paket gratis guys Nikah paket gratisnya Ada tulisan gratis Gratis Pertama aku ambil yang ini dulu Gratis katanya ini guys Wuh Gila dapet segini gratis Nah ini buat temen-temen yang mungkin player baru Pasti bakal seneng kan guys Dapet gini gratis Dulu aku beli pake Gem loh guys Ini furniture-furniturnya ya Beli yang paket api ini guys Wah alat-alat musik api Gila kita bisa ngamen di PKXD Dengan alat-alat ini guys Lumayan kan dapet cuan Menggunakan alat-alat gratis Dikasih PKXD Dan jadi dokter-dokteran juga guys Kita buka kertek abal-abal ya guys Ya tangannya bengkok Jadi lebih bengkok lagi guys Dari kepalanya mereng gini Jadi lebih mereng lagi guys Kita coba beli ini dulu guys Baru ntar kita bahas avatar ya Kasir guys Disini dijual dengan 50 ribu coin Mahal banget eh Ada apa aja nih Oh ada ini-ininya guys Oke wajar sih Wajar sih Apalagi dapet 20 Kaget aku sih Kalau cuma dapet satu-satu doang ya Apalagi cuma dapet pakaian doang 50 Kaget aku guys Tinggal klik doang nih guys Jadi kasir Ini kan sepatu kueku guys Oh ini emang gak dapet sepatunya ya Cepat kita ganti yang lebih cocok ya guys ya Nah ini kayaknya lebih cocok nih guys Yang kayak gini-gini ya Sepatu kasir Aku tidak menjadi penjual donat lagi Melainkan menjadi kasir sekarang guys Kebetulan dulu aku pernah ngedekor rumahku Bertema supermarket gitu guys Yang dimana itu rumah teku guys Sudah lama gak gunain rumah ini guys Nah disini aku udah taruh furniture kasirnya guys Meja buat pembelian kasir Ada tombol pencetnya Wih cekit Langsung ganti buah nanas Cekit Jadi buah jeruk Cekit Jadi minuman Cekit Jadi apel Oke cuman itu doang ya Jadi lebih realistis untuk menjadi penjaga kasir ya guys ya Cid cicid cicid Tapi berasa kayak di foto guys Karena ini kayak keluar silau-silau gitu Tuh Dia berasa di foto gitu Jadi artis dadahkan pelanggan kita guys Cis 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 Nah disini ada foster guys Yang dimana disitu aku udah beritahu harga nanas Harga minuman Jadi gak bisa nawar-nawar lagi ya Itu udah harga asli Oke disini juga ada rak-rak buah guys Buahnya bisa diambil Wah kagak bisa guys Ternyata buahnya cuma rak pajangan doang disini Mungkin belum ada fitur ngambil buah ini kali ya Dan disini buahnya cuma 4 doang ya Ada apel, jeruk, nanas dan juga pisang guys Apakah buah favorit kalian ada disini guys Coba komen Kalau buah favoritku ada sih Ini jeruk guys Oke terus ada rak makanan dan minuman disini Yang dimana bisa di klik guys Coba kita klik dapet apa Oh minumannya ya guys ya Yang dimana minuman ini kayaknya pernah kemarin Ada deh guys aku review guys Ya wajar aja bisa diambil minumannya ya Kalau selain minuman bisa gak nih Minum dulu lah Ya minuman doang aku kira bisa Ngambil makanan ini guys Tapi ini asli raknya bagus sih guys Terlihat sangat rapi Tersusun gitu Dan terlihat seperti real gitu guys Dengan adanya rak ini kan jadi kayak bener-bener jualan gitu kan Aku harap nanti juga update-nya selain Memang ini buah-buahan bisa di klik Semoga nanti ada rak makanan yang baru lagi Atau buah yang baru lagi ya Entah buah durian, naga Jadi beginilah yang kalian dapetin guys Ini semua itemnya bagus-bagus ya Mulai dari pakaian Meja kasirnya Real banget guys Disini juga ada keranjangnya Cuman kurang nota aja ini ya guys ya Sama kurang poster guys Disini cuman poster nanas doang Kenapa gak dihadirin poster Buah apel Buah pisang Jeruk gitu Nah sekarang aku lanjut lagi Mereview paket balerina Disini dijual 120 gem Lebih mahal ketimbang jadi kasir tadi ya Ini cuman pakaiannya doang Oh dapet ini juga guys Animasinya ya guys ya Animasi menari Dapet sepatu yang warna pink Dapet mahkota pink Dapet rock pink Wah Dapet baju pink singlet Ini impian banget kan guys Bagi kita semua yang suka warna pink Nah begini pakaiannya Kalau aku gunakan guys Aku terlihat seksi ya guys ya Wah Coba kita lihat Berputar-putar guys Berputar-putar Berputar-putar Kirakan yang kedua Wah ini baru yang aku tau guys Jinjit terus kayak gini ya Oh buat berposo ini guys Nggak mau Noleh-noleh gitu atau Berputar-putar juga kayak gini Oh ini nih disini nih Cocok aku disini nih Wah coba foto Foto aku dong Wah sedih dia nggak mau foto aku guys Bentar dulu Kenapa mereka berdua diem guys Kenapa mereka berdua ikut-ikutan jadi patung Ada apa dengan kalian tadi Oke dia selesai kayaknya guys Aku bakal langsung aja cek hasilnya ya guys ya Wih ditambahin kayak ginian juga guys Simpan ya guys ya Wih surya 27 jadi patung disini guys Kesanya patung yang cinta itu Ini aku posenya jadi penari baleri lah guys Ini permintaan ibu bele nih Udah nih ibu bele Pendiri baleri adalah surya 27 ya guys Jadi PKXD Itu di pohon ada poster dan Dan kerinci juga ada yang nemenin Siapa nih Tidak ada apa-apa disini maksudku Mio Mio Eh kapan hewan bisa ngomong Hewan terjadian kah Artinya agak mencurigakan nih hewan guys Hewannya kayak rakun Pakai topeng kucing Rakun Rakun Apakah ini rakun yang dicari-cari itu guys Kita bisa mendapatkan 1.500.000 gem dong Setorin kemana nih guys Oh ke polisi yang disana gak sih Gimana cara ngambilnya nih Gak bisa diambil guys Dia jadi patung disini seperti kelinci Menurut kalian apakah itu adalah Rakun yang dicari-cari polisi guys Coba komen ya guys ya Karena gak bisa diambil biarin aja lah Wah aku kecanduan sama gerakan ini guys Gak berhenti-berhenti Nah sekarang aku mau ganti ke profesi yang lain ya Profesi maling nih guys Ada 2 Eh sepatunya kok gini masih jadi penari balet Maling penari balet dong kalau kayak gini ya Oke pas banget di malam hari nih Saatnya untuk kita sebagai profesi maling Untuk menari balet Ternyata pakaian yang lain seperti maling ini bisa gunakan ini guys Suara dari tarian balet ini kayak gimana ya Oh ada suaranya lupa aku hidupin Oke gini guys Wah enak juga didengar ya Oke kita gunakan ini buat maling ini guys Kita ke rumah ya Waduh ada polisi disitu guys Kita teleport dulu ya Oke kita bakal maling di rumah siapa nih guys Ini hanya di game PKXD aja kalian boleh tiru ya guys ya Yang dilakukan di relive ini guys Kasih like dululah Permisi permisi Malu lah kalian sama maling guys Maling aja kasih like sama permisi Kita bakal maling apa nih guys Celengan babi Celengan babi Wih musiknya terlalu keras disini Waduh musiknya kita matiin dulu nih Eh musik Mengganggu suara Kenapa malah jadi pakaian gini Aku gak mau pingin pesta Siapa nih Ada tulisan namanya Oh ini jangan bilang yang avatar itu gak guys Wah belum aku review nih Gila kayak orang beneran guys Cuman gak ada namanya Aku masih pingin jadi maling disini Eh Oh itu penyamaran maling harusnya guys Aduh Ya juga ya Tapi yaudahlah Aku ganti guys Lihat ada celengan babi kah disini Untung aja dia cuman avatar NPC ya guys ya Untung aja bukan pemilik rumah gitu Jadi aman lah Gak bakal diusir dari rumah aku nih ya Oke langsung kita coba Kesini guys Mungkin ada ruangan rahasia disini Wah Wah Sayang ada itu Jebakan buat maling Tadi-tadi kalau aku lihat gak ada celengan babi disini guys Yaudah kita ini aja lah Malingnya nyuri es krim aja lah guys Cute Cute Hmm Ah emang enak es krim guys Disaat lagi kesel gitu Jadi happy guys Oke next Jika kita melihat rumah-rumah sultan Pas aku jadi pingin jadi maling Aku bakal rampok celengan babinya ya guys ya Untuk saat ini Oke lah cukup sini dulu Jadi profesi maling ya guys Sekarang kita menjadi orang baik Yaitu Menjadi profesi polisi guys Oke Polisi Surya 27 guys Ini adalah cita-citaku waktu SD ya guys ya Jadi polisi Woy Jadi kesampean sekarang di game nih guys Di game PKXT tercinta ini Kayak gini Pakainya Beneran mirip ya Ada logo polisi Pakai topi Kacamata keren Udah dapet langsung aku nih Kira-kira berapa harga mobil polisi di kalian guys Sama pakaiannya juga langsung dapet Jadi begini mobil polisi kalau aku gunakan guys Wuh Gila mengkilat gitu ya guys Kayak armor guys Keren ini Wah gila peleknya guys Gila keren sih Keren sih guys Kayak serasa mobil sport gitu Wih Pas ngenos ada sirindennya berputar-putar guys Dan mobil ini bisa berdua gitu kan Sama rekan kita guys Wih ada yang nari balet Eh kamu Nari balet malam-malam Kamu pasti Pengen mencuri ya Yang nari balet malam-malam Dianggap maling Kamu harus ditangkep Nara naik Malah Robocop yang naik guys Bukannya Nara Turun kau turun Bukan kau yang ditangkep Eh Ya ampun dia tetap masih menari guys Alat walkie-talkie Oke alat polisi walkie-talkie Kayak gini suaranya Tweet Kayak suara gamebot ya Tweet Nih pas gini nih kayak radio Tweet Halo halo laporan-laporan Disini ada Orang-orang gak jelas Ngikutin aku disini Tolong tolong Aku takut mereka dari sekte sesat Tuh Mereka pada ngikutin tuh Sekte sesat robot tuh Kepala robot Tolong polisi yang bertugas disini Tolong aku Aku dikejar orang-orang gak jelas Orang-orang yang Cinta kepadaku Waduh cium-cium yang gak jelas Jangan bilang itu Cowok yang menyamar Jadi cewek Jangan-jangan gak mau gak mau Bahkan penari balet Juga ngikutin aku sekarang Tolong Tolong Mereka berbanyak Mereka berlima Aku bakal digotong royong Bakal di Jadiin tumbal Gak mau Tolong komandan Komandan Lapor-lapor komandan Aku diikutin 5 orang Lapor Lapor Aduh komandan yang bertugas Mana sih nih Gak ada yang bertugas kah Udah pada tidur kah Ya ampun Yaudah Kalo gitu aku kabur Dengan menggunakan mobil aja dah Gimana gak takut guys Dia berlima gitu Gak ada pistol lagi Buat ngentiin mereka Aku lupa ngetes ini guys Klakson Jadi gitu klaksonnya Kita jadiin dia gini ya guys Tersangka pertama nih guys Biar temen-temennya pada ketangkep nanti guys Aku gak bisa menghandle kelimanya Cuman satu doang yang bisa ku handle Akanku bawa kau ke kantor polisi sekarang Tenanglah nak Tenanglah nak Malah bersiul dia guys Santai banget ya Ditangkep polisi Dia nyerahin diri loh guys Bukan aku yang langsung nangkep tadi Singkat cerita Aku udah menaruh dia di kantor polisi guys Nah sekarang aku mau jadi kasir lagi Untuk mereview yang belum kureview tadi guys Seperti alat scan ini Lupa kureview tadi Ternyata ini dapet alatnya juga ya Oke coba kita scan guys Oh jadi kayak gitu ya Ini ngeken apa ngefoto orang Citu Silaunya gitu guys Kita moto orang namanya nih guys Bukan ngeken gak sih guys Harusnya kalo scan ada keluar cahaya warna merah gitu sih Cahaya bukan yang kayak silau lah Ini kayak orang lagi moto guys Jadi ada item seperti ini Menurutku lumayan deh guys Dapet ini guys Cuma pake koin doang lagi belinya yang kasir ini guys Nah disini juga aku ketinggalan review trolley ini Coba kita gunakan disini Ngeeng Oke trolleynya kayak gini Gak ada efeknya guys Tapi bisa disepitin Ngeeng Percis seperti kereta bayi guys Nah pertanyaan sekarang Apakah ini bisa digunakan buat Orang naik atau enggak guys Itu jadi pertanyaan sekarang ya Ternyata bisa dong Dan orang kalo naik seperti ini guys Wah jadi keinget waktu kecil guys Aku belanja di mall-mall gitu Eh dia turun Naik lagi dong Wah dia gak mau naik lagi guys Nah jadi itulah dia guys Empat profesi yang hadir di PKXD Ada polisi Baleria Kasir Dan juga maling tadi Gimana menurut kalian guys Item-itemnya Pakaiannya Apakah worth it buat dibeli Apakah bagus Atau jelek Coba komen pendapat kalian Kalau menurutku Bagus-bagus semua sih Dengan adanya profesi baru ini Empat Jadi kita Sebagai player PKXD Makin betah lah Buat bermain ya Karena ada kayak trolley gini Ada pakaian baru Oh iya guys Furniture polisi ini Sama furniturnya maling Belum aku review disini Yaudah kita jual aja disini ya guys Nah jadi kalian bisa beli ya guys ya Tiang-tiang besi penjara guys Kalian bisa beli di toko ku juga nih Aku jual kayak gini guys Hmm oke Dan aku juga taruh tes Disini guys Bisa dibuka gak nih kira-kira Oh bisa dong Oke Oh itu ada kuncinya Wah dan ini masih kuncinya guys Bisa dibuka terus kita Tinggal keluar deh Eh kok gak mau keluar deh Ini ulang lagi kita klik ya tuh Dibuka pintunya Oh diberdiriin Itu tadi Arahnya beda Makanya gak bisa tadi ya Oh nipas Nipas sekarang Wah ini keren juga ya Pintu penjaranya kayak ada animasi kunci gitu loh guys Tuh animasi kunci guys Keren ya Kita tutup lagi di kunci tuh Oke ini item polisinya coba Item polisinya Ini lambang polisi ya Buat pajangan guys Di tembok kalian gitu kan Biar kalian dikira Anggota polisi guys Jadi Orang-orang yang pingin maling di kalian Berpikir berkali-kali guys Nah disini aku jual meja kantor polisi juga Yang dimana disini gak bisa di klik guys Cuman meja doang ya Ada laci-lacinya juga Tapi gak bisa dibuka Nah sekarang aku mau review avatar ini guys Yang dimana disini tertulis Gratis Coba ya Kumpulkan Dapet satu yang gratis ya Kalau berbayar Beli emang berapa lagi satu ya Oh gak bisa dilihat disini guys Disini kita klik ini guys Ngedit rumah Kita cari bagian avatar Terus kita tambah aja Disini satu Oke aku mau coba pelangganku itu Ladybug lah gitu ya Ladybug yang belanja disini guys Nah ini ladybug aja belanja di tokoku guys Masa kalian yang sebagai pants ladybug Gak belanja sih Gimana cara gerakin dia nih Oh ini Kita klik dia guys Terus disini kita bisa ganti Pakaiannya kita bisa ganti Terus disini kita bisa bikin dia joget Yuhuuu Gila Ladybug joget tarian balet guys Kapan lagi kalian bisa ngeliat Disini apa nih Oh kita bisa gerakin dia Oke kita bisa arahin dia guys Dia aku suruh jaga disini aja lah Ini kalau minus apa ya Oh minus menghilangkan Yaudah kita tambahin lagi guys Kita tambah ini buat Naruh di rumah ya Oke Ini gak bisa otomatis Apa gerakannya kesana kesini ya Seperti yang rumah yang Kumalingin tadi guys Kok dia bisa otomatis geraknya ya Cuman sayang banget ya Kenapa ini gak bisa di luar gitu guys Cuman dalam rumah doang Waktu itu kubahas spoiler guys Harap nanti di update Bisa di luar ya guys ya Ini asli bagus banget Kenapa aku bilang bagus Ini fiturnya Karena coba bayangin guys Kita bisa punya avatar Tanpa perlu buat akun lagi gitu Tanpa perlu HP lagi gitu Buat digerakin guys Misal kita mau buat drama-drama gitu kan Wah ini membantu banget sih guys Custom jadi Hakmut Aku custom jadi Andy Jadi kreator siapa gitu Kalau nambah avatar Berapa bayarnya guys Eh Bisa aku klik tambah langsung Hah Gratis nih Oh dapet 5 gratisnya kah Ini di kalian bayar apa gak guys Klik tanda tambah nih guys Kok aku gratis Wih banyak banget Oh iya kemarin Kalau aku baca spoiler Ini 30 ya guys Apatarnya Tapi cuman 5 doang guys Dalam rumah untuk saat ini ya Gak bisa langsung 30 guys Biarkanlah Ladybug Pegel disini guys Nari balet Ini adalah daya tarik Buat pengunjung-pengunjungku Nanti guys Oke jadi segini dulu Untuk video kali ini ya Semoga teman-teman terhibur Jika kalian suka video Aku mereview-review gini Jangan lupa like-nya guys Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di next video Dadah